Halo bosku, kembali lagi di channel ERA Mobile Di video kali ini kita bakalan bahas compare antara Redmi 13C dan Realme C53 Sama-sama C nih, tapi pasti banyak perbedaan kan diantaranya Yuk jangan lama-lama kita langsung masuk aja ke videonya Oke bosku, kita masuk ke bagian perbandingan yang pertama dari segi harga Untuk Realme C53 ini di harga Rp 2.000.000 dengan RAM 6 dan internal 128 Dia cuma ada satu varian itu aja Sedangkan Redmi 13C ini di harga Rp 1.499.000 Sudah dapat RAM yang sama di 6GB dan internal yang sama juga dengan Realme tadi di 128GB Dan untuk pilihan lainnya di RAM 8 dengan internal 256 di harga Rp 1.799.000 Jadi di bagian pertama ini kita udah dapet satu persamaan ya Untuk Redmi dan Realme ini Dia sama-sama menawarkan RAM 6 dengan internal 128 di harga yang berbeda Namun apa bener nih Realme ini lebih unggul Dengan harga yang lebih pricey dibanding Redmi ini Cus kita masuk langsung ke perbandingan yang kedua untuk tau jawabannya Kita masuk dari segi desain Desain dari Realme C53 ini kita bisa lihat dia punya 3 boba ya 3 boba beri kesan mewah banget nih Kesannya seperti HP-HP mahal ya 3 boba dengan kotak kisi pemisah untuk menandakan area kameranya Jika dilihat secara dekat ini dia punya 2 kamera dan 1 lampu flash Di bagian bawah sini dia ada bacaan Realme nya Untuk bagian belakangnya ini dia matte ya Jadi anti sidik jari juga gak ngecap Kita masuk ke bagian kanan Di sini dia ada tombol volume turun naik Dan tombol power yang sudah support fingerprint Di bagian bawah dia ada speaker Lubang USB type C Lubang microphone dan lubang audio jack Di samping kiri dia ada tempat slot SIM card dan lubang SIM injector Dan ini juga support buat naruh micro SD ya Dan di bagian atas kita masuk dia polosan aja Oke Terus kita langsung lihat desain untuk Redmi 13C ini Dia ada 2 bulatan kamera ya Tapi jika dilihat dari dekat dia ini punya 3 kamera Sepertinya ini 1 kamera utama dan 2 kamera pembantu Di sini ada lampu flash Dan ada seperti kisi-kisi garis pembatas untuk bagian kameranya Di bawah sini ada bacaan Redmi Untuk bagian kanan di sini ada tombol turun naik volume Ada juga tombol power yang juga sama dengan Realme tadi Sudah support fingerprint ya Di bagian bawah sini ada lubang speaker Lubang USB type C Dan lubang microphone Untuk samping kanan dia sama Sama lagi dengan Realme tadi Dia ada tempat slot kartu SIM card ya Juga slot ini support buat naruh micro SD juga Nah di sini ada lubang SIM injectornya Di bagian atas Nah berbeda dengan Realme tadi Yang audio jacknya letaknya di bawah Realme ini dia di atas Redmi 13C ini dia di atas ya Oke setelah dari bagian desain Kita langsung masuk ke bagian depannya Display Kita terangin dulu ya di kecerahan maksimal Ini adalah tampilan kecerahan maksimal untuk HP Realme C53 ini dan ini adalah Redmi 13C Untuk LCD nya dia sama-sama pakai IPS LCD ya Dan punya refresh rate sama-sama sudah 90Hz Jadi buat scroll-scroll TikTok, Instagram, sosmed seharian udah nyaman banget lah ya Dengan 90Hz dan untuk besar layarnya juga sama di 6,74 inci Yang membedakan di bagian display ini untuk Redmi 13C ini dia ada perlindungannya ya dari sertifikasi Corning Gorilla Glass Kalau Redmi ini belum ada jadi untuk keamanannya HP Redmi 13C ini lebih aman ya Selanjutnya kita masuk compare dari segi kamera nih Untuk kameranya sendiri ya di Realme C53 ini dia punya kamera utama di 50MP dan 1 kamera pembantu di 0,3 kamera dip Ini kamera dip dan ini kamera utama dan 1 lampu flash ya LED flash Nah untuk videonya dia support pengambilan video di 1080p 30fps untuk kamera belakangnya Dan untuk Redmi 13C ini untuk kamera belakangnya dilengkapi dengan kamera utama 50MP ya Dan 2 kamera pembantu yaitu 0,8 kamera dip dan 2 megapiksel kamera makro Untuk pengambilan videonya juga sama bisa sampai 1080p 30fps Untuk hasil kameranya kita cantumin ya Oke kemudian kita masuk perbandingan untuk kamera depannya Untuk tampilan kamera depannya sendiri dia sama-sama masih waterdrop ya Ya tampilan umum lah ya di HP dengan rank 1-2 jutaan ke bawah Untuk kamera depannya Realme C53 ini punya 8 megapiksel dan sama dengan Redmi 13C ini sama-sama punya 8 megapiksel ya untuk kamera depannya Nah untuk pengambilan videonya bisa sampai 720p 30fps Oke untuk bagian yang terakhir kita masuk perbandingan dari segi spesifikasinya nih Untuk Realme C53 sendiri dia masih menggunakan chipset Unisoc Tigger T612 ya Dan untuk Redmi 13C ini dia sudah pakai chipset Helio G85 Untuk pilihan RAMnya sendiri Realme C53 ini cuma punya satu varian ya Di RAM 6 dengan internal 128GB Sedangkan Redmi 13C ini punya 2 varian Dengan varian yang pertama sama dengan Realme C53 tadi Di RAM 6 dengan internal 128GB Atau mau pilih yang lebih tinggi di RAM 8 dengan internal 256 Untuk baterainya sendiri nih Baterainya sama-sama menggunakan baterai 5000mAh Namun beda di pengecasan Untuk Realme C53 ini dia sudah support 33W fast charge ya Yang menurut klaim dari klannya sih 50% di waktu 31 menit Untuk Redmi 13C sendiri dia fast charge juga di 18W Jadi untuk dari segi baterai dan pengisian daya Realme C53 ini menang 1 poin ya Untuk pilihan warnanya sendiri Untuk Realme 13C ini dia punya 3 pilihan warna ya Yaitu di Midnight Black, Glacier White, dan Clover Green Untuk Realme C53 sendiri dia punya 2 Cuma 2 pilihan warna di Champion Gold dan Mythic Black Ini yang Mythic Black ya Oke bosku mungkin itu aja ya Perbedaan antara Redmi 13C dan Realme C53 Kalau kalian pilih yang mana nih? Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa